Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Ajar Harik Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak Terima kasih karena sudah subscribe, jangan lupa tekan tombol launching Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang video ini Link dihantar daripada kawan-kawan, kawan-kawan juga subscriber daripada Indonesia Jadi dia punya tajuk, bikin negara tetangga irebos, Indonesia tak akan pemilihan roda tercanggih dari Ukraine Wow, itu dia punya tajuk Tapi sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol nge-mira supaya tidak ketinggalan Saya punya video-video seterusnya, sudah subscribe itu, terima kasih Sebelum kita lanjut ke video, saya doakan seluruh yang menonton di channel ini Semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan, amin Kita payah bong masa, jom kita lanjut ke video aja guys Oke guys, lanjut, ini video dia Keluar dulu dia punya, apa tuh? Yang nanti itu baru kalau dia punya peluru Wow, lainnya Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Di bulan Natal ini ada kabar yang sangat-sangat Amanda Channel Dalam jagad alutsista Indonesia brand Yang dimaksus justru keputusan atas pembelian rafel ataupun Eurovictor taipon Melainkan atas suatu yang lain, bahkan suatu yang belum pernah disebut-sebut sebelumnya Alias Mimin juga belum pernah membahas ini brand Persisnya situs aksal Ukraina, Defend Express pada tanggal 24 Desember kemarin Mewartakan bahwa Indonesia telah menandatangani kesepakatan MOU pembelian rudal anti kapal Neptune Wow, Neptune ini kira-kira apa brand, kelebihannya apa, spesifikasinya bagaimana Jadi disini Mimin akan memberikan sedikit gambaran tentang rudal Neptune ini Jadi brand, masing-masing dari 4 rudal jelajah Neptune Mampu menyerang kapal perang dengan kedap air Hingga kapal atau target yang mempunyai bobot 5 ribu ton Bisa dihancurkan dalam satu rudal Neptune ini brand Dan daya jangkalnya kurang lebih sekitar 300 km Jadi ada kapal perang musuh yang mempunyai bobot kurang lebih 5 ribu ton 5 ribu ton itu sekelas piket brand Jadi cukup gede Bisa dihancurkan menggunakan rudal Neptune buatan Ukraina Jadi tentunya bukan seperti rudal Dongfeng kaleng-kaleng lah brand Jadi desainnya juga mirip-mirip rudal-rudal buatan Rusia Rudal ini brand bukan roket Nah, rudal Neptune terdiri dari 4 tabung peluncur dengan 4 rudal dalam platform seluler Jadi seperti rudal S400 mempunyai 4 tabung peluncur Berat 1 rudal mempunyai berat sekitar 670 kg Jadi setiap 1 peluncur mempunyai bobot 670 kg Dan mempunyai 4 tabung peluncur Dan daya ledaknya sendiri adalah 145 kg Sistem tembak voli presisi tinggi Menggunakan metode pelikalis terbaru buatan Ukraina Dengan roket berkaliber 300 mm Dianggap sebagai salah satu yang paling kuat di dunia di kelasnya brand Jadi rudal ini paling canggih di kelasnya Sistem ini dimaksudkan untuk mengalahkan tujuan dari jenis apapun Pada pendekatan yang jauh Sistem ini mampu meluncurkan 12 rudal Hanya dalam waktu 45 detik Pada jarak 120 km Rudal menghantam sasaran dengan deviasi maksimum hingga 300 meter Pada saat yang sama Masa satu rudal 300 mm Velika Mampu menghantam target kurang lebih 800 kg Alias kurang lebih 1 ton lah brand Ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas Bukan brand tapi sebelum lanjut Kita dengarkan intro dulu ya brand Amanda Channel Jangan lupa juga subscribe Amanda Channel guys Nah brand usut punya usut Rudal Neptune bagi Mimin bagi kalian tentunya masih asing Lantaran tak pernah masuk dalam rencana pembicaraan pada perhatian alutsista Indonesia Ataupun alutsista tanah air Meski didapuk sebagai rudal anti kapal alias anti surprise my shield Namun rudal Neptune bukan sistem rudal yang diluncurkan dari kapal permukaan Melainkan rudal dengan kemampuan over the horizon Diluncurkan dari platform kendaraan di darat Singkat kata rudal Neptune digadang-gadang sebagai bagian dari sistem senjata pertahanan pantai Jadi untuk pertahanan pantai brand Indonesia sangat cocok mengaksusisi rudal Neptune ini karena mempunyai banyak kepulauan Lebih banyak yang belinya lebih bagus brand Lebih resminya adalah nama Neptune sendiri dalam versinya yakni RC360MC Neptune Yang dikembangkan oleh laut sebesar beliau Perusahaan Ukraina Bila diklaim dari Ukraina benar adanya Maka Indonesia bakal menjadi pengguna perdana rudal jelajah ini di luar Ukraina Bahkan rudal Neptune masih terbilang baru Lantaran militer Ukraina baru resmi mengoperasikannya pada tahun 2020 ini Tepatnya bulan Agustus Jadi rudal ini masih baru dipakai di Ukraina Bukan barang bekas KW kaleng-kaleng Masih dari sumber yang sama Jika penjualan rudal Neptune ke Indonesia berhasil Usut punya usut Maka industri pertahanan Ukraina Akan menerima dana yang dapat digunakan Untuk melaksanakan proyek lain yang diperlukan Untuk memperkuat kemampuan pertahanan Seperti pengembangan drone pengintai Shokil 300 Dan varian rudal R360 yang dilucurkan di udara Dana yang dibutuhkan untuk pengembangan kedua proyek tersebut Diktaksir mencapai 30 hingga 50 juta USD Dari spesifikasi rudal Neptune Dengan panjang 5,5 meter termasuk poster Dapat terjangkau sasaran sejauh kurang lebih 300 km jauhnya Jadi jika kalian mempunyai musuh Ibaratnya seperti itu Mempunyai jarak 300 km darimu Bisa di shot menggunakan rudal buatan Ukraina ini Bercanda Nah, untuk sistem navigasi Mengandalkan aktif radar homing pada Terminal Stake Yang punya paloro juga muka mainnya 10 hingga 15 meter di atas permukaan laut Pada Terminal Stake Rudal Akan turun hingga 3 sampai 10 meter di atas permukaan Untuk mengatasi sistem pertahanan musuh Jadi sudah lengkap lah Ren Nah, pertabung peluncur sendiri Rudal Neptune mempunyai bobot kurang lebih 900 kg Alias 1.000 kurang lebih ya Ren Termasuk hulu ledak High Explosive Fragmentation Atau HEF Prat Seberat 145 kg Neptune Alias rudal Neptune Dipercaya dapat mengeramkan kapal perang dengan bobot Ataupun kapal perang musuh yang mempunyai bobot kurang lebih 5.000 ton Alias cukup besar sekelas kapal frigate brand 5.000 ton Meski begitu kecepatan rudal ini masih dalam koridor subsonic Jadi belum supersonic Yang otomatis menjadi tantangan untuk menghadapi Kanon reaksi cepat Close-in weapon system di kapal perang lawan Jadi sudah dilengkapi dengan close-in weapon system Untuk menghadapi kapal-kapal perang lawan brand Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar media Ukraina Gadang-gadang alias sumbar Bahwasannya Indonesia telah menandatangani Pembelian rudal antikapal RK-360 MC Neptune Bagaimana menurutmu terkait hal ini Silahkan adu bacot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda channel Jangan lupa like share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sama-sama kan Oke guys itu saja daripada saya Kita sudah tengok dia punya video-video Memang mantap guys Dia punya pembahasan daripada channel Amanda channel Wow Jadi guys siapa yang belum subscribe Tekan tombol merah Supaya tidak ketinggalan Saya punya video-video seterusnya Sudah subscribe itu Terima kasih banyak-banyak Jumpa video seterusnya Terima kasih karena sudah subscribe Jangan lupa tekan tombol launching